Ya, Hungaria menjadi negara yang merepotkan bagi sekutu aliansinya, baik NATO maupun Uni Eropa. Pasalnya, Hungaria kerap kali tidak akur dengan Uni Eropa dan juga NATO, justru lebih dekat dengan Rusia. Di bawah kepemimpinan Viktor Orban, Hungaria menjadi anggota Uni Eropa dan NATO yang mengambil langkah berbeda. Retorika pemberontakan Orban dan juga ekspresi simpatinya Rusia mendapat momentum pada 24 Februari 2022 saat Presiden Rusia Vladimir Putin mengobarkan perang di Ukraina. Dalam 12 bulan sejak itu Budapest secara konsisten berusaha mengganggu sanksi Uni Eropa ke Rusia dan juga bantuan militer NATO untuk Ukraina. Bahkan ketika anggota Parlemen Hungaria mulai mempertimbangkan perluasan NATO untuk memasukkan Finlandia dan Swedia, Orban disebut sebagai sosok yang menjadi batu sandungan.